selamat datang di channel penakku kembali kami hadir dengan video menarik bagi anda baiklah pemirsa video kali ini saya akan menampilkan cara memasang pisau pada ketam manual caranya adalah nah anda bisa lihat bagian yang ini tajam ini ini adalah di bawah caranya masang seperti ini kemudian yang pendek ini ditaruh di atasnya di atasnya dengan posisi bolak baliknya kemudian untuk sisanya ini kita berikan jeda sekitar 2 sampai 3 mili pemirsa saya akan menampilkan video cara memasang pisau ketam manual cara memasang pisau ketam manual ini adalah pisau yang utama yang untuk tajamnya dan ini untuk membuang hasil serutannya dan ini adalah pasangnya untuk mengganjel pemasangannya tidak boleh yang ini pisau utamanya tidak boleh terbalik seperti ini tidak boleh terbalik kalau terbalik nanti susah digunakan karena ini arah pisaunya tidak sesuai cara pasangnya adalah ini lihat ini taruh di bawah ini kemudian jarak antara pisau ini kita beri jarak sekitar 2 sampai 3 mili 2 sampai 3 mili ya selamat menikmati ini pemasangannya yang bagian ini di bawah bagian ini di bawah seperti ini kemudian ini jarak ini jangan jangan disamakan persis seperti ini harus ada jarak harus ada jarak jarak disini adalah antara 2 sampai 3 mili oke kita pasang perhatikan ini belum nampak pisau kita keluarkan pisau sedikit kita coba ternyata belum menyangkut sehingga nanti kayu tidak kena oke saya rasa disini kita butuh penyetelan nah agar pisau ini turun kita bisa memukul bagian depan memukul bagian depan maka gerakannya akan turun pisau ternyata belum kita coba lagi ini nah ini sudah mulai ini pemirsa bisa dengarkan suaranya nah ini seperti pisaunya sudah turun kalau dirasa masih kurang kita bisa pukul lagi sedikit di depan ini oke masih kurang sedikit nah kemudian jika kita ingin pisaunya ini mundur sedikit kita bisa di kita bisa setel dengan cara memukul di bagian belakang di bagian belakang ini kalau kita pukul maka pisau ini akan mundur nah ini sudah tidak bisa nyangkut lagi jadi caranya kalau kita mau pisau ini mundur nah pukul bagian ini kalau pisau ini maju turun sini nah kita bisa pukul bagian depan jesteśmy di Ya kurang sedikit Nah begitulah pemirsa Cara menyetel pisau ketam manual Dengan cara sederhana Terima kasih Terima kasih Anda sudah menonton video kami sampai selesai Subscribe, like, komen, dan share Nikmati juga video-video kami yang lainnya Terima kasih